Paus Roma, itu saya mengambil tiga Bapak Paus ya, Bapak Paus Paulus Iones II, Bapak Paus Benediktus, dan Bapak Paus Franciscus. Oke, ibu bapak dan rekan-rekan, Kepala Gereja Katolik di dunia dipanggil dengan sebutan Paus, dari bahasa Yunani Papas, atau bahasa Italia Papa, panggilan akrab seorang anak kecil terhadap ayahnya ibu bapak, karena otoritasnya yang superior dan karena dilaksanakan dengan cara yang paternal mengikuti teladan Yesus Kristus ibu bapak. Paus pertama, Dan aku berkata kepadamu, ini masih paus pertama ini, Petrus langsung ini, Dan aku berkata kepadamu, Siapa ini yang berbicara? Dan aku berkata kepadamu siapa ibu bapak? Ini kan kata-kata dari Kristus Yesus, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaatku, dan ala maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Romo Daniel Biantoro itu termaktub tertulis Romo. Di Matius 16 ayat 18 sampai 19 Romo. Ada enggak? Yesus bilang begini, Engkau adalah Linus, Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Linus ada enggak? Romo Daniel Biantoro, ini sejarah Romo. Engkau, enggak ada kata-kata Linus, enggak ada Romo. Ini Petrus. Ini tabisan imamat suci pertama Romo. Engkau Romo dapat datanya dari mana itu, Apa Wikipedia atau mana, saya enggak tahu. Ini sejarah Romo, Romo Daniel Biantoro. Rasul-rasul yang kudus, Petrus dan Paulus. Setelah mendirikan dan membangun gereja katolik di Roma, Menyerahkan kursi keuskupan kepada Linus. Paulus menyebutkan tentang Linus ini dalam surat kepada Timotius. 2 Timotius 4 ayat 21. Dia digantikan oleh anak Letus, Yang setelahnya pada urutan ketiga dari para rasul. Clement diangkat sebagai uskup. Dia telah bertemu muka dengan para rasul yang kudus, Dan bersama-sama mereka. Boleh dikatakan, Bahwa dia masih mendengar gemah kotbah para rasul, Dan menyaksikan tradisi-tradisi mereka, Dengan mata kepalanya sendiri. Dan tidak hanya dia, Karena masih ada banyak lagi yang lain, Yang telah diajarkan langsung oleh para rasul. Setelah Clement, Evaristus menggantikan, Dan Alexander menggantikan Evaristus. Lalu yang ke-6 setelah Siktus diangkat, Setelahnya Telesporus, Yang juga menjadi martir dengan mulia. Lalu Higinus, Dan setelahnya Pius, Dan setelahnya Anisetus. Soter menggantikan Anisetus, Dan sekarang di tempat ke-12 setelah rasul, Kedudukan Uskup jatuh kepada Eleuterus. Dalam urutan ini, Bapak, Dan melalui ajaran para rasul, Yang diteruskan dalam gereja, Kotbah kebenaran telah sampai kepada kita. Santorinius, Uskup Lyons, Perancis lahir tahun 140, Wafat 202 setelah salah satu Bapak gereja. Ini masih berkaitan, Suksesi apostolik ya Bapak ya, Masih membedah dengan slide Paus Roma ya Bapak. Jelas ini tidak ada linus di atas batu karang ini, Tidak ada. Saya akan langsung gas, Berkaitan dengan lagi, Literasi selanjutnya, Tentang Tata, Tata, Tata. Ini akhirnya melayani Roma Daniel Biantoro, Harus detil. Oh enggak detil, Saya di jawab telinga saya sama paman-paman saya. Ini nanti. Oh iya jangan lupa, Nganu ya, Sesajen Anda, Sesajen Anda, Kopi, teh, Air putih, Cemilan. Tahta, Tahta Santo Petrus. Akhirnya nanti membentangkan juga apa sih dogma itu, Karena dia menyampaikan kalau itu dogma katolik, Tidak, Romo Daniel itu, Dogma itu sejarah Romo. Romo kok sampai menyampaikan itu dogma itu dasarnya dari mana, Tau Romo? Ya nanti kalau Romo hadir biar berhadapan dengan Romo kita. Romo sama Romo. Kalau saya menghadapi Romo ya, Enggak elok. Saya umat awam Romo. Saya menghormati imamat Romo Daniel Biantoro. Oke, Kita langsung ke Tata Santo Petrus, Atau Sea of Peter. Ibu Bapak dan rekan-rekan pada tanggal 22 Februari Ibu Bapak, Gereja Katolik memperingati Pesta Tata Santo Petrus. Selalu diulang lagi, Kutipan Injil ini, Engkau adalah Petrus, Dan di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaatku, Dan Allah mau tidak akan memuasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, Apa yang kau ikat di dunia ini, Akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, Akan terlepas di surga. Kutipan Injilnya, Matius 16, Ayat 18-19, Selalu termaktub, Tertulis loh Romo Daniel Biantoro ini. Enggak ada kata-kata rasul lainnya, Bahkan Linus enggak ada Romo. Ibu Bapak dan rekan-rekan, Gereja itu bersifat apostolik Ibu Bapak, Dimana gereja itu harus menunjukkan, Atau menampakkan ciri-ciri rasuli. Ephesus 2 ayat 20, Karena dibangun di atas rasul, Dengan Kristus sebagai batu penjurunya Ibu Bapak. Tentu pula, Dengan Petrus sebagai kepak, Tentu pula, Dengan Petrus sebagai, Kepada Dewan, Para rasul, Seperti yang Yesus sendiri kendaki, Konsekuensi dari gereja yang mempertahankan, Sifat gereja yang apostolik adalah, Mempunyai suksesi apostolik, Dengan adanya suksesi apostolik, Maka kedudukan para rasul dan Petrus, Sebagai kepala Dewan para rasul, Dapat tergantikan. Dengan demikian, Kelangsungan gereja, Dapat terjamin, Sesuai kehendak Yesus sendiri, Kepada gerejanya. Itu ya, Bisa dilihat perujukan Injilnya ya, Matius, Yohanes, Kis, Terus ada Matius lagi, Tidak usah dibaca, Langsung screenshot, Bertele-tele itu. Ibu bapak dan rekan-rekan, Suksesi apostolik dalam gereja perdana, Bisa dilihat, Bisa kita lihat, Pada misalnya, Penggantian Judas Iskariot, Iskariot oleh Matias. Kis satu ya, Pengangkatan beberapa diakon dan lain-lain. Caranya itu ibu bapak, Dilakukan dengan penumpangan tangan. Injilnya itu ya, Kitab Suci-nya. Suksesi apostolik ibu bapak, Dipertahankan oleh gereja katolik dan gereja ortodoks. Kita percaya ibu bapak, Bahwa meskipun, Bahwa meskipun, Satu lagi, Bahwa meskipun Alkitab tidak secara tegas, Menyatakan tentang suksesi apostolik ibu bapak, Tetapi Alkitab memberikan gambaran, Tentang hal itu, Dan juga tradisi suci, Juga menegaskan hal yang sama. Penjelasan tentang tradisi suci, Bisa dilihat di artikel, Apakah hanya Alkitab dasar iman kita. Itu artikelnya di situ. Ibu bapak dan rekan-rekan, Gereja yang mempertahankan suksesi apostolik, Memiliki ciri-ciri antara lain. Memiliki kesatuan dalam hal iman, Ajaran, Tata ibadat, Hierarki, Dan lain-lain, Dimanapun komunitas itu berada. Dimana gereja sekarang, Sama seperti gereja para rasul ibu bapak. Dimana para jemaat bertekun dalam pengajaran para rasul. Kitab sucinya itu ya. Dimana gereja yang sekarang, Sama seperti gereja pada masa bapak-bapak gereja, Dan akan tetap sama sampai kepada akhir jaman. Itu ibu bapak. Kembali ke masalah tata Petrus ibu bapak. Kita percaya ibu bapak, Bahwa pengganti Petrus, Sebagai ketua dewan para rasul berada di Roma, Meskipun Petrus juga mendirikan keuskupan di Antioquia, Berikut salah satu contoh dari hasil konsili sardika. Ini bahasa Inggrisnya ya. Saya langsung ke bahasa Indonesia-nya ya, bapak ya. Terjemahannya seperti ini. Jika ada uskup yang kehilangan keputusan dalam beberapa kasus diputuskan oleh rekan-rekan uskupnya, Dan masih percaya bahwa dia tidak memiliki kasus yang buruk, Tetapi kasus yang baik, Agar kasus tersebut dapat diadili lagi. Mari kita menghormati mengenang rasul Petrus, Dengan meminta mereka yang telah memberikan penilaian menulis surat kepada Julius Uskup Roma. Sehingga jika dianggap tepat, Ia sendiri dapat mengirim, Arbiter dan penghakiman dapat dilakukan kembali, Oleh para uskup dari provinsi setangga. Gimana DKC kaitannya masalah provinsi setangga? Ya kayak disinilah, Keuskupan provinsi ini dengan keuskupan provinsi sana itu loh maksudnya itu. Itu kanon 3 ya, 342. Lanjut, ini sudah saya diskusikan dengan paman kita padua ini. Saya untuk menggali ini. Kita tidak dapat menyangkal bahwa Sea of Peter memiliki kewibawaan yang lebih daripada yang lain. Karena apa Ibu Bapak? Karena tatah ini merupakan tatah yang ditinggalkan Yesus untuk gerejanya. Dan Yesus menjamin bahwa tatah ini tidak akan dikuasai oleh ala maut. Rujukan ayatnya itu, injilnya. Bahkan sejak semulapun Ibu Bapak, Tata di rumah menjadi tatah yang utama. Karena apa? Karena disanalah ada pengganti Petrus. Hal itu ditegaskan dalam Konsili Konstantinopel I. Itu bahasa Inggrisnya ya. Blah, blah. Lanjut ya. Jabatan Petrus sebagai ketua Dewan para Rasul. Saya ulang ini Romo Daniel Biantoro. Jabatan Petrus sebagai ketua Dewan para Rasul Juga diwariskan kepada penggantinya yang bertata di Roma. Romo Daniel. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat gereja yang apostolik. Romo kan bilang klaim-klaiman. Nah ini, disini Romo Daniel Biantoro. Klaim gereja ortodoks. Nah ini Romo. Klaim gereja ortodoks. Bahwa semua patriak adalah pengganti Petrus. Secara rohani jelas. Tidak dapat diterima dalam sifat gereja yang apostolik. Romo Daniel Biantoro tadi di videonya kan bilang. Kalau klaim-klaiman nanti ribut. Lih nih. Berarti Romo menyadur seperti ini kan. Klaim gereja ortodoks. Bahwa semua patriak. Adalah pengganti Petrus. Secara rohani jelas tidak dapat diterima. Dalam sifat gereja yang apostolik. Romo. Karena gereja para Rasul tidak memiliki banyak Petrus Romo. Tetapi hanya satu Romo Daniel Biantoro. Dan kesaksian bapak-bapak gereja. Menunjukkan bahwa jabatan Petrus. Sebagai ketua dewan para Rasul. Diwariskan kepada penggantinya yang bertata di rumah Romo Daniel Biantoro. Dengan tidak diakuinya. Tata Petrus sebagai tata yang memiliki kewibawaan khusus. Membawa dampak bagi perkembangan dogma gereja ortodoks. Yang tertinggal jauh dengan gereja katolik. Padahal benih-benih ajarannya sama. Dan merupakan tradisi apostolik. Baik di gereja katolik ataupun ortodoks. Dan gereja ortodoks. Belum mampu mengadakan konsili besar. Seperti yang gereja katolik lakukan. Karena tidak adanya kepimpinan yang memiliki senioritas di atas para patriak. Sehingga sukar untuk mengadakan konsili besar. Jelaskan Romo? Literasi akurat Romo ini Romo. Tidak literasi abal-abal Romo Daniel ini saya. Ya nanti Romo hadir ya. Nanti saya bagikan Romo bisa berdiskusi dengan Romo kita. Sama-sama Romo. Slide terakhir. Kita melihat dari gereja protestan. Yang secara jelas menolak primasi paus. Bahkan yang paling parah menolak paham sakramen imamat. Yang berarti kehilangan sifat apostolik dari gereja. Ibu bapak dan rekan-rekan. Kita lihat bagaimana mereka tidak memelihara tradisi suci. Bahkan mengembangkan penafsiran bebas atas kitab suci. Sehingga menimbulkan perpecahan yang semakin parah. Atas tubuh Kristus. Dan jelas-jelas bertentangan dengan kenyataan yang ada pada zaman para rasul. Itu yang mata ayatan baca itu. Ayatnya. Kis 2. Ayat 42. Oke ibu bapak dan rekan-rekan. Dua literasi sudah saya bedah. Jelas apa yang saya sampaikan di sini. Dua literasi sudah mewakili keberadaan Rasul Petrus. Itu bukan dokma Romo. Bukan. Itu sejarah dan itu termaktub. Terliterasi, tertulis, tertuang. Bukan tuangan air. Oke. Kita rehat. Iklan sejenak. Terima kasih. Baru dua literasi sudah terjawab ya. Masih ada literasi selanjutnya. Banyak ini literasi saya. Oke. Kita akan masuk dalam judul tentang. Nah ini. Tentang apa sih ibu bapak? Kepausan. Kita bongkar tentang kepausan. Jadi tidak seolah-olah itu mengarah-ngarah. Enggak. Enggak ada. Kita enggak ngarang-ngarah. Oke ya ibu bapak ya. Kita langsung literasi tentang kepausan. Rekan-rekan ku mohon maaf yang santun dalam menulis. Remika, I love you. Tuhan memberkatimu. Remika diberkati Tuhan yang santun. Rekan-rekan semuanya. Tunjukkan kristen katolik Anda. Ini ada teman-teman ortodok yang nyimak. Jangan sampai ortodok memframing. Itu live chatnya D.K.C. Katolik kasar-kasar itu. Yuk. Bersama-sama yuk kita santun yuk. Saya juga santun dalam menyampaikan. Tidak akan marah. Ibu bapak dan rekan-rekan santun dalam menulis. Nanti tak kasih bonus lagu. Oke. Yang itu D.K.C. Tidak ini lagu baru lagi. Yang penting santun ya. Kita diskusi enak gitu lho, Bapak. Masuk literasi selanjutnya. Tentang kepausan. Setelah saya bentangkan literasi, baru nanti saya akan bentangkan urutan-urutan kepausan, Ibu bapak. Saya bukan romo Om Joni. Saya romo D.K.C. dan romo keluarga saya. Bukan. Teman-teman itu sukanya ngeledekin. Oke. Kita masuk tentang kepausan, Ibu bapak ya. Ibu bapak dan rekan-rekan. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja katolik, Ibu bapak. Beliau adalah bisop of Rome. Wakil Kristus di dunia ini. Paus adalah pengganti Santo Petrus, Ibu bapak. Dan kita percaya, Ibu bapak. Ibu bapak, bahwa gereja harus bertahan sampai akhir jaman. Dan untuk bertahan sampai akhir jaman, Ibu bapak. Gereja butuh seorang pemimpin. Oleh karena itulah, Ibu bapak. Yesus mengangkat Petrus sebagai kepala para rasul. Gereja katolik mengimani para paus sebagai pengganti Santo Petrus dan suksesi apostolik, Ibu bapak. Dalam perjanjian baru, Ibu bapak. Petrus diangkat sebagai dasar yang kokoh bagi gereja Kristus. Kutipan Injilnya tertulis lagi. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, Kudirikan jemaatku. Dan alamau tidak akan menguasainya. Kira-kira gereja katolik Roma, Baik ritus timur maupun ritus berat, terpecah-pecah enggak Ibu bapak? Enggak kan? Ortodoks. Pecah, Ibu bapak. Pecah-pecah ambiar. Oh ini dengan ini beda. Apalagi protestan. Ambiar lagi itu. Ini enggak. Karena kata kuncinya dimana? Alamau tidak akan menguasainya. Ini loh kata kunci. Coba Ibu bapak, kalau gereja katolik Roma pecah. Terjadi denominasi ya, enggak tertulis lagi. Ini kata kunci. Alamau tidak akan menguasainya. Wujudnya apa? Enggak pecah Ibu bapak. Oke lanjut ya. Ibu bapak dan rekan-rekan. Yesus menjamin gerejanya yang dibangun di atas batu karang yaitu Petrus. Petrus tidak akan sesat. Alamau tidak akan menguasainya Ibu bapak. Banyak saudari-saudara kita dari protestan yang mengatakan. Matius 16 ayat 18 dalam bahasa Yunani dikatakan. Enggak adalah Petrus Yun, Petros. Dan di atas batu karang Yun yaitu Petra. Ini kudirikan jemaatku. Mereka mengatakan bahwa Petrus batu karang kecil, kerikil ini loh. Dan Petra batu karang besar. Atau bungkan. Itu mengacu padahal yang berbeda Ibu bapak. Ini, ini protestan seperti ini. Selalu menggunakan kata-kata ini. Iya kan? Kan banyak tuh yang masuk. Yang di DKC berkaitan batu kerikil, batu karang kecil ya ini. Ya enggak tahu. Dijelaskan tetap bulat bingung kok. Ibu bapak dan rekan sebelumnya perlu kita ketahui. Bahwa Yesus berbicara menggunakan bahasa Aram Ibu bapak. Dalam bahasa Aram Ibu bapak, nama Simon Petrus adalah Kepas atau Kepa. Bisa dilihat di Yohanes 1 ayat 42. Dan di sini Ibu bapak dan rekan-rekan kata Kepa. Kata Kepa. Bila diterjemahkan ke Yunani sebenarnya adalah Petra. Tetapi Ibu bapak dan rekan dalam bahasa Yunani dikenal kata benda batina. Feminim, feminim, feminimum noun. Kata Petra adalah feminim noun. Dan bila digunakan untuk menyebut Simon Petrus, maka agak janggal. Atau tidak mungkin laki-laki dipanggil dengan nama perempuan. Dan oleh karena itu Ibu bapak, penterjemah menggunakan kata Petrus. Dan klaim ini, klaim-klaim ini tidak hanya dibuat teolog Katolik. Tetapi juga protestan dan ortodoks. Lanjut. Satu. Oleh Profesor William Hendrakiseng. Dia menyampaikan. Eksposisi Injil menurut Matius halaman 647 artinya. Engkau adalah Petrus. Itulah batu karang. Dan di atas batu karang ini yaitu di atasmu. Yaitu di atasmu. Petrus. Saya ulang. Itulah batu karang. Dan di atas batu karang ini yaitu di atasmu. Petrus. Aku akan mendirikan gerejaku. Tuhan kita yang berbicara bahasa Aram mungkin berkata. Dan aku berkata kepadamu. Kamu adalah Kepa. Dan di Kepa ini. Aku akan membangun gerejaku. Ibu bapak dan rekan-rekan Yesus kemudian menjanjikan Petrus. Bahwa dia akan membangun gerejanya. Oh dia. Saya menerima pandangan ini. Itu tulisan dari Profesor William Hendrickson. Kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer. David P. Purnomo dari CDM Room Sabda. Walaupun Petrus. Walaupun Petrus boleh diterjemahkan sebagai batu atau batu karang. yang tersendiri dengan pengertian bahwa batu karang tersebut adalah kecil. Sedangkan Petra adalah batu karang yang besar atau yang masih terbentuk gunung. Tetapi ibu bapak dan ikan-rekan kedua kata tersebut berasal dari akar kata yang sama. Karena kedua kata ini di dalam bahasa Arami juga mempunyai terjemahan yang sama lho. Yaitu Kepa. Di dalam bahasa Indonesia Kepas. Yohanes 1 ayat 42. Maka ibu bapak di dalam bahasa Arami istilah Kepa akan muncul dua kali dalam ayat tersebut. Dalam bahasa Yunani Petra adalah kata benda yang berbentuk betina. Maka tidak sesuai dong sebagai nama yang diberikan Tuk Simon. Sehingga harus memakai Petros. Yang berbentuk jantan untuk menyebut Simon. Menurut susunan kalimat dalam ayat tersebut antara Petros dan Petra. Terdapat kata penghubung Kai atau Dan. Rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi. Ini menunjukkan bahwa Petros dan Petra mempunyai hubungan erat. Bukannya yang satu menunjukkan Petros dan yang lain menunjukkan Kristus. Atau pengakuan iman Kristus, Petros. Ini kan aku juga sempat diskusi itu sama pendeta protestan itu. Itu kan dogmanya katolik. Ngawur ini pendeta itu sampai ngunuh. Itu pendeta itu. Tapi pendeta benar apa anda enggak tahu. Tapi dia sering dipanggil Pak Bapak pendeta. Yaudah. Ini. Sorry saya enggak menyebutkan insialmu loh bro. Saya enggak panggil anda insial pendeta. Pendeta kan banyak. Saya tidak menjelekkan namamu di sini. Oke lanjut ya. Ibu bapak dan rekan-rekan. Seandainya yang dimaksud batu karang ini adalah Kristus. Maka perkataan engkau adalah Petros. Ya jelas sama sekali tidak ada arti toh ibu bapak. Maksudnya Yesus berbicara kepada Yesus. Kalau batu karang ini adalah Kristus. Perkataan. Maka perkataan engkau adalah Petros. Sama sekali tidak ada artinya. Dalam bahasa Yunani biasanya kata pengganti ini autos berkaitan dengan kata presiden yang terdekat. Dalam Matius 16 ayat 18 Petros atau Petros adalah presiden yang terdekat dengan batu karang ini. Dengan lain kata, batu karang yang dimaksud oleh Tuhan adalah Petros. Maksudnya batu karang yang dimaksud oleh Tuhan adalah Yesus. Ya lucu. Pih, pikirannya ini buh logikanya ini pih ya. Dijelasinnya bulat, mudel, mudel. Pikirannya ya ampun aku. Aku dungganggu apa? Apa diminumin air tegan ya? Ini bertulisan dari poin ketiga oleh John Mayendorf, teolog ortodoks. Ini ortodoks ini, teolog ortodoks loh ini Bapak Romo Daniel Biantoro. Dalam Primacy of Peter, halaman 14, langsung bahasa Indonesia ya. Dia Petros telah menerima gelar mesianis dari batu, batu. Sebuah gelar yang bahasa Alkitabia ini milik Mesia sendiri. Halaman 28, pernyataan negatif ini atau mengenai kekuatan Petros, namun tidak cukup menjelaskan semua yang dimaksud Alkitab dengan gambar mesianis dari Petra atau batu karang. Gambar yang Kristus terapkan kepada Petros saja. Empat, Veselin Kesik, Profesor Emeritus di Santo Vladimir. Langsung bahasa Indonesia ya. You are Peter Petros. Kata-kata ini diucapkan dalam bahasa Aram, di mana Kepas adalah singkatan dari Petros dan Petra. Itu Veselin ya. Sekarang oleh Raymond E. Brown Luteran. Dari Luteran ini. Pada kalimat itu, justru karena bahasa Aram, identitas Kepa tidak diragukan lagi bahwa batu karang yang diatasnya gereja akan dibangun adalah Peter. Jelas ya. Ini dari Luteran ini. Dan sumber-sumber lain misalnya dari Gerhard Meyer, Teolog Luteran dalam buku Biblical Interpretation and Church Text and Context. Blah-blah-blah-blah. Oke lanjut ya. Langsung literasi selanjutnya. Coba saya intip dulu. Ibu Bapak dan rekan-rekanku, kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ibu Bapak dan rekan-rekan, yang kucinta, yang kukasih, bila kita perhatikan baik-baik Ibu Bapak, Kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga mirip sekali dengan Yesaya 22 ayat 22. Ini tipologi Ibu Bapak ya. Kita bermain tipologi di sini. Kunci rumah Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Yang perannya juga mirip dengan apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi rekan-rekan, Kristus memberikan kunci ini kepada Petrus. Dari hal ini jelaslah, Petrus memiliki wawanan yang lebih, apalagi diberikan kunci yang seperti itu. Tadi Yesaya 22 itu tipologinya. Ya, clear ya? Lanjut, slide. Ibu Bapak dan rekan-rekan, di sini Petrus pun didoakan secara khusus Ibu Bapak. Supaya apa sih? Supaya imannya jangan gugur. Dan bila sudah insaf, harus menguatkan saudara-saudaranya. Lukas 22 ayat 32. Ini jelas sekali Ibu Bapak, mengapa Yesus tidak turut mendoakan murid yang lain, hanya Petrus sendiri di sini. Jelas Ibu Bapak, bahwa Petrus mempunyai peran yang besar di antara para rasul yang lain, Romo Daniel Biantoro. Ini Romo Daniel Biantoro. Pada perikup Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Dano Tiberias, di sana jelas Ibu Bapak dan rekan-rekan. Yesus berkata lho, gembalakanlah domba-dombaku. Kata-kata ini ditujukan kepada siapa Ibu Bapak? Kata-kata ini ditujukan kepada Petrus. Dan ini pula yang menunjukkan peranan Petrus yang khusus Ibu Bapak. Gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi kalau bermain asumsi sendiri-sendiri ya, tafsir bebas ya bebas, liar. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata-kata ini ditujukan kepada Petrus. Ini pula yang menunjukkan peranan Petrus yang khusus Ibu Bapak. Peran-peran Petrus antara lain dalam kisah bab 4 ayat 1-13. Petrus berbicara dengan lantang di ayat 8. Saat berada di makamah agama, sebelum pentakosta, Petrus memimpin rapat penggantian Judas. Kisah 1 ayat 15-26. Petrus berkutbah saat pantai kosta, didampingi 11 rasus yang lain. Kis bab 2 ayat 14-36. Jelas toh, itu pendukung kuat itu. Termaktub tertulis di Injil itu, di kitab suci. Petrus juga memainkan peranan dalam konsili Yerusalem. Kis 15 ayat 1-21. Ini terlihat Ibu Bapak setelah Petrus berbicara panjang lebar, maka setelah bicara, maka setelah bicara semua yang lain diam. Kis 15 ayat 12. Baru sesudah itu Ibu Bapak, Paulus dan Barnabas yang berbicara, setelah mereka berbicara semuanya, tidak terdiam, seperti saat Petrus yang berbicara dan sesudah berbicara. Sehingga Ibu Bapak, Jakobus harus berkata. Ini Jakobus akhirnya berkata, Saudara-saudara dengarkan aku. Ini menunjukkan Ibu Bapak, bahwa sejak awal mula, Petrus itu berwibawa dan pasti memiliki wawanan yang lebih di antara rasul-rasul yang lain. Dan Jakobus bukanlah pemimpin sidang itu, melainkan sebagai juru bicara sejak awal mula, justru Petrus lah yang tampil sebagai pemimpin. Itu Injilnya itu, Kitab Suci-nya. Sebentar saya mute dulu. Sebentar, sebentar. Oke, mohon maaf ya Ibu Bapak ya. Lanjut ya, selanjutnya ya. Sekarang dalam judul Bapak, Apakah Jabatan dan Kedudukan Petrus diwariskan? Oke, kita bedah di sini. Ibu Bapak dan Rekan-Rekan, Jabatan dan Kedudukan Petrus diwariskan. Semua Bapak gereja mengatakan, ya, yes, oke, diwariskan. Seperti misalnya ungkapan dari Santo Irenius, bahasa Londonya, bla 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 bla. Langsung dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Tetapi, karena akan selalu, tetapi karena akan terlalu panjang untuk menyebutkan dalam volume kecil seperti ini, suksesi semua gereja, kami akan mengacaukan semua orang yang dengan cara apapun, baik melalui kepuasan diri atau kesombongan, atau melalui kebutaan dan opini jahat berkumpul selain di tempat yang tepat dengan menunjukkan di sini suksesi uskup dari gereja terbesar dan paling kuno yang tahu semua. ditirikan didirikan dan diorganisasi di Roma oleh dua yang paling mulia, oleh dua yang paling mulia, Petrus dan Paulus. Gereja itu yang memiliki tradisi dan iman yang turun kepada kita setelah diberitahukan kepada manusia oleh Rasul. Karena dengan gereja ini, karena asal-usulnya yang unggul, semua gereja harus setuju. Yaitu semua umat beriman di seluruh dunia dan di dalam dialah umat beriman di mana-mana memelihara tradisi kerasulan. itu bahasa indonesianya. Jelas, Ibu Bapak. Disini, rekan-rekan yang kucinta, yang kukasih, secara logika kita, secara logika kita, pemikiran kita yang nalar duolori lo, dapat melihat, Ibu Bapak, bahwa gereja mula-mula tidak menolak hal ini. Kita lihat Rasul terakhir Santo Yohanes wafat sekitar tahun seratus tidak menolak campur tangan paus Santo Klemen paus keempat dalam gereja katolik, Ibu Bapak. Pada keuskupan di Korintus, andai kata paham kepausan, andai kata paham kepausan salah atau tidak sesuai dengan alkitab dan tradisi apostolik. tentu saja paham ini ditolak oleh gereja, Ibu Bapak. Apalagi pada masa paus Klemen tahun 88 sampai 97, dimana pada saat itu sudah dikenal paham kepausan. Dan pada masa itu pula masih hidup loh murid-murid hasil didikan para rasul Yesus. Jadi jika kepausan salah sudah tentu terjadi penolakan coy. Tetapi di sini rekan-rekan dan Ibu Bapak yang kucintai sejarah bukan dogma Romo Daniel Biantoro bukan. Tetapi dogma tidak ada dogma. Tetapi sejarah gereja Romo Daniel Biantoro menyatakan tidak ada penolakan bahwa lembaga kepausan ini juga turut ambil bagian dalam penentuan kanon kitab suci Romo. Tidak dogma ini sejarah loh Romo. Lah kok Romo menyampaikan dogma itu loh. Kan ya lucu loh ini Romo. Penolakan terhadap lembaga kepausan baru penolakan terhadap lembaga kepausan baru ada sekitar tahun 1054 skisma ini. saya ulang penolakan terhadap lembaga kepausan baru ada sekitar tahun 1054. Karena apa Ibu Bapak? Karena sebelumnya antara gereja barat Romawi dan gereja timur Konstantinopel tak tegas terjadi perselisian yang faktor utamanya adalah faktor politik coy yang disebabkan perpindahan ibu kota kerajaan Romawi dari Roma ke Konstantinopel dan di sini rekan-rekan reformasi protestan juga menolak kepausan protestan melu-melu Romona kali 16 bila kita mencoba melihat dalam kitab suci jelas Ibu Bapak bahwa ya bahwa jabatan Petrus dan para rasul yang lain harus diwariskan mengapa harus diwariskan karena gereja harus bertahan sampai sepanjang masa Matius 28 ayat 20 untuk apa mewartakan kabar baik kamu Matius 28 ayat 16 sampai 20 harus diteruskan Ibu Bapak kita tahu Ibu Bapak bahwa para rasul tidak mungkin dapat bertahan selamanya karena mereka juga manusia pasti mati tetapi di sini Bapak gereja harus bertahan dan oleh karena itulah jabatan Petrus dan para rasul diteruskan kepada pengganti mereka yaitu paus dan uskup yaitu paus uskup dan para imam saya ulang kita tahu para rasul tidak mungkin bertahan selamanya karena beliau manusia pasti meninggal tetapi di sini gereja harus tetap bertahan dan dan oleh karena itu jabatan Petrus dan para rasul diteruskan kepada pengganti mereka yaitu paus uskup dan para imam nanti nanti ada videonya pengangkatan bapak kardinal ada videonya di kacet di sini bapak kita juga tahu bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dengan Petrus sebagai kepala para rasul gereja dibangun atas dasar para rasul dengan Petrus sebagai kepala para rasul tak teriak teriak terus Yesus pernah menekankan pentingnya fondasi itu matius 27 ayat 24 sampai 27 dan kita tahu bahwa gereja dibangun dengan dasar yang teguh matius 16 ayat 18 oleh karena itu secara logika kita ibu bapak jelas bahwa jabatan Petrus dan para rasul harus diwariskan karena fondasi itu harus tetap mendasari gereja agar apa gereja tetap kokoh berdiri di sini contoh nyata dari kekokohan fondasi ini adalah bertanya gereja katolik selama hampir 2000 tahun walaupun selama perjalanan hidupnya gereja katolik mengalami distorsi penganiayaan kejayaan perpecahan dan lain-lain tetapi lihat perlindungan roh kudus kepada gereja ini sehingga gereja ini yaitu gereja katolik Roma tetap ada sampai sekarang toh tidak terpecah pecah toh kurang jelas apa bukti nyata ini sering kali bantah kurang apa ortodok lo pecah protestan lo pecah lo ke Roma gak pecah kok masih menggoreng katolik seksikah katolik kamu goreng goreng ingin cari uang dari menggoreng katolik carilah kalau itu membuat kepuasan anda dalam menggoreng kalau itu untuk menjadi ladang pencarian uang untuk menggoreng katolik goreng apa yang kau tabur kamu akan menuai goreng lah goreng goreng silahkan hak pribadi anda hak priogratif anda carilah uang dari menggoreng katolik menghancurkan katolik apa yang kau tabur kamu akan menuai itu aja oke saya lanjut mohon maaf tidak tahu ini keluar tahu keluar tanduk saya tapi sudah saya pangkas lagi tanduk saya tak serupu dulu ya ibu bapak dan rekan saudari saudara kita yang dari gereja protestan mengatakan petrus tidak infalible buktinya ada dalam galatia 2 ayat 14 ayat 11 ayat 14 dimana petrus ditegor oleh paulus karena munafik itu kunciannya ada disitu dalam sejarah ada paus yang ditegor misalnya oleh santo kathrin dari siena santa kathrin dari siena dan seorang kardinal eh santo kathrin ini santa kathrin dari siena dan seorang kardinal yang meminta paus johanes paulus dua mundur DLL dan lain sebagainya banyak ibu bapak dan rekan maksud infalible disini bukan berarti setiap statement paus itu benar apalagi menyangkut IPTEC kedokteran dan lain-lain infalibilitas disini berarti ajarannya yaitu paus tidak dapat sesat itulah yang dimaksud infalibilitas khususnya yang berkaitan dengan iman dan kesusilaan iman dan moral kesusilaan sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam dokumen gereja katolik lumen gentium 25 ada dokumennya makanya kalau kamu diskusi dengan saya pribadi DKC bawa dokumen gerejamu biar kamu gak nabrak sana nabrak sini ya karena Kristus sendiri menjamin engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini kudirikan jemaahku dan alamau tidak akan menguasainya matius 16 ayat 18 kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga matius 16 ayat 19 ibu bapak dan rekan-rekan ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar ajaran paus dipandang tidak dapat sesat ada tiga syarat harus dipenuhi agar ajaran paus dipandang tidak dapat sesat ada tiga syarat yuk kita bungkar satu ajaran itu harus mengenai iman dan kesusilaan kedua ia harus mengajar sebagai kepala gereja universal ia berbicara secara ex-cathedra ketiga paus harus secara jelas bermaksud mengikat gereja sepenuhnya jika ketiga persyaratan itu tidak terpenuhi maka hukum gereja menyatakan bahwa ajaran itu tidak dapat dipandang sebagai atau tidak dapat sesat saya ulang yang poin ketiga paus harus secara jelas bermaksud mengikat gereja sepenuhnya jika ketiga persyaratan itu tidak terpenuhi maka hukum gereja menyatakan bahwa ajaran itu tidak dapat dipandang sebagai tidak dapat sesat kanon 749.3 secara teologis ibu bapak tidak dapat sesat pertama-tama diberikan kepada gereja karena gereja adalah fondasi kebenaran jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran 1 Timotius bab 3 ayat 15 bisa dilihat di Matthew 18 ayat 15 sampai 20 lalu kepada paus sebagai kepala gereja lalu bagaimana akhir hidup Petrus dikacai menurut tradisi kuno ibu bapak Petrus meninggal sebagai martir di kota Roma bersama Paulus serupu dulu apakah benar Petrus ada di Roma 1 Petrus 5 ayat 13 mengatakan salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon kawanmu ibu bapak merujuk pada Petrus sedangkan Babylon adalah nama lain dari kota Roma salam kepada kamu sekalian dari kawanmu dari kawanmu yang terpilih di Babylon 1 Pet 5 ayat 13 kawanmu merujuk pada Petrus Babylon itu nama lain dari kota Roma bagaimana peran paus atau uskup Roma pada masa awal ke Kristen dikacai peran uskup Roma antara lain pertama tahun 80 Masih paus Klemen pertama menulis surat kepada umat di Korintus mengenai pertikaan di sana dan memerintahkan mereka untuk mengembalikan keuskupan kepada uskup yang sah nah ada hal menarik untuk diungkap di sini ibu bapak pertama Korintus adalah keuskupan yang tersendiri bukan bagian dari keuskupan Roma malahan letaknya jauh dari Roma kedua pada masa itu Rasul Yannes masih hidup beliau meninggal sekitar tahun 100 dan bahkan tinggal di Efesus yang jauh lebih dekat ke Korintus daripada Roma bisa dibuka di peta Alkitab itu adalah suatu hal yang aneh bin ajaib bahkan luar biasa bahwa otoritas gereja di Korintus minta bantuan pada uskup Roma kok bukan pada Rasul Yannes padahal yang pernah jalan-jalan di samping Yesus sendiri ini kenapa kok gak minta bantuan Yannes tapi kok harus ngoyoworo terlunta-lunta jauhnya minta bantuan ke Roma kenapa halo disini pop klaiman pertama menjelaskan dengan bahasa selangsung terjemahkan bahasa Indonesia post klaiman pertama karena malapetaka dan kemalangan yang tiba-tiba dan berulang-ulang menimpa kami 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 harus mengakui bahwa kami agak terlambat mengalihkan perhatian kami pada masalah-masalah yang sedang dipersingkitakan diantara kamu yang terkasih dan terutama hasutan yang keji dan tidak suci itu asing dan asing bagi umat pilihan Allah yang telah dikobarkan oleh segelintir orang yang gegabah dan mementingkan diri sendiri terimalah nasihat kami dan Anda tidak akan menyesal jika ada orang yang tidak menaati hal-hal yang telah dikatakan olehnya yaitu Tuhan melalui kami yaitu bahwa Anda harus mengembalikan pemimpin Anda beritahu mereka bahwa mereka akan melibatkan diri mereka sendiri dalam pelanggaran dan dalam bahaya yang tidak kecil kamu akan memberi kami sukacita dan kegembiraan jika menuruti hal-hal yang kami tulis melalui roh kudus kamu akan mencabut keinginan jahat kecemburuan surat kepada jemaah di korintus 1 ayat 1 ayat ayat 5 8 tidak kelihatan saya ketutupan screenshotnya ini bapak ibu baca sendiri ya tidak terpantau lanjut 2 paus damasus atas dorongan konsili roma pada tahun 382 mengeluarkan dekret yang berisi daftar 70 kitab-kitab dalam alkitab ketiga paus inosensius 1 tahun 401 sampai 417 pada tahun 405 menyetujui ke 73 kitab-kitab tersebut dan menutup kanonisasi alkitab setelah sebelumnya konsili hipo tahun 393 menyetujui kanonisasi alkitab yang terdiri dari 73 buku konsili targo tahun 397 kembali menguatkan keputusan konsili sebelumnya dengan menyetujui kanonisasi 73 kitab-kitab tersebut berikut ini kesaksian dari Santo Irenius tentang kepausan rasul-rasul yang kudus yaitu Petrus dan Paulus setelah mendirikan dan membangun gereja katolik di Roma menyerahkan kursi keuskupan kepada Linus Paulus menyebutkan tentang Linus ini dalam surat kepada Timotius dia digantikan oleh anak Letus dan setelahnya pada urutan ketiga dari para rasul Clement diangkat sebagai uskup dia telah bertemu muka dengan para rasul yang kudus dan bersama-sama mereka boleh dikatakan bahwa dia masih mendengar gemah kotbah para rasul dan menyaksikan tradisi-tradisi mereka dengan mata kepalanya sendiri dan tidak hanya dia karena masih ada banyak lagi yang lain yang telah diajarkan langsung oleh para rasul setelah setelah Clement Evaristus menggantikan dan Alexander menggantikan Evaristus lalu yang keenam setelah rasul Siktus diangkat setelahnya Telesoporus yang juga menjadi martir dengan mulia lalu Higinus dan setelahnya Pius dan setelahnya Anisetus Soter menggantikan Anisetus dan sekarang di tempat kedua belas setelah rasul kedudukan uskub jatuh kepada Eleuterus dalam urutan ini dan melalui ajaran para rasul yang diteruskan dalam gereja kotbah kebenaran telah sampai kepada kita dibaca itu paham gak mbak Cah gak paham ya weh pandangan gereja perdana mengenai kepausan ibu bapak dan rekan-rekan Sri Paus adalah uskub Roma ya pemahaman gereja katolik tentang hal ini tidak hanya berdasarkan kitab suci saja tetapi juga berdasarkan tradisi apostolik yang kesaksianya dapat dilihat dari bapak-bapak gereja perdana dan beberapa hasil konsili disini rekan-rekan dan ibu bapak bapak-bapak gereja perdana gereja perdana pisan menetak jelas bapak-bapak gereja perdana memberikan kesaksian bahwa mereka percaya bahwa Petrus adalah batu karang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Matius 16 ayat 18 dan juga Petrus sebagai kepala para rasul mari kita lihat kesaksian dari bapak gereja timur ini bapak gereja timur ini memberikan kesaksian masih tidak percaya Romo Daniel Biantoro ini bapak gereja timur memberikan kesaksian Romo Daniel Biantoro Origins lihat lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus fondasi gereja yang besar itu dan batu karang yang paling kokoh yang diatasnya kristus kristus mendirikan gereja Alnat 15 16 Santo Antony dari Mesir Peter pangeran para rasul Santo Antanasius ketua Petrus Johannes Christos Tomos Petrus sendiri kepala atau mahkota para rasul ini kesaksian yang pertama di gereja sahabat kristus yang menerima wahyu bukan dari manusia tapi dari Bapak sebagaimana Tuhan bersaksi kepadanya dengan mengatakan terberkatilah engkau dan Petrus ini dan ketika saya menamai Petrus saya menyebut batu karang yang tak terputus itu dasar yang teguh itu rasul agung yang pertama dari para murid yang pertama memanggil dan yang pertama yang menaati yang menaati dia bersalah dan bahkan menyangkal jelas ini kesaksian dari Bapak gereja timur gereja timur coy kurang jelas aku teriak Petrus pemimpin paduan suara para rasul mulut para murid tiang gereja penumpang iman landasan pengakuan nelayan alam semesta krisos tomus itu datanya dari situ Petrus pemimpin paduan suara itu mulut para rasul lainnya kepala persaudaraan itu yang mengatur seluruh alam semesta landasan gereja itu kutipannya itu ya kris dalam ilut hok skitote 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 Petrus fondasi gereja kripeus dari paduan suara para rasul kekasih kristus yang berapi-api kayak saya ini sedang berapi-api dia yang berlari ke seluruh dunia yang memancing seluruh dunia kripeus suci dari paduan suara yang diberkati ini murid yang bersemangat yang dipercayakan dengan kunci-kunci surga yang menerima wahyurahni Peter mulut semua rasul kepala kelompok itu penguasa seluruh dunia lanjut pada hari-hari itu Petrus bangkit di tengah-tengah para murid kisah para rasul 15 baik sebagai orang yang bersemangat maupun sebagai orang yang dipercayakan oleh kristus kepada kawanan domba ia pertama-tama bertindak dengan otoritas dalam hal ini karena semuanya diserahkan ke tangannya karena kepadanya kristus berkata dan engkau yang telah bertobat tegaskan saudara-saudaramu dia melewati kejatuhannya dan mengangkatnya sebagai yang pertama dari para rasul karena dia berkata Simon Simon Masmur sekian-sekian ya Tuhan membiarkan dia jatuh karena dia bermaksud menjadikannya penguasa atas seluruh dunia agar mengingat kejatuhannya sendiri dia bisa memaafkan mereka yang harus tergelincir di masa depan dan bahwa apa yang saya katakan bukanlah tebakan dengarkan dengarkan Kristus sendiri berkata Simon Simon aku menyampaikan enak banget loh dan mengapa kemudian melewati yang lain dia berbicara dengan Petrus tentang hal-hal ini dia adalah yang terpilih dari para rasul dan mulut para murid dan pemimpin paduan suara oleh karena itu Paulus juga pergi pada suatu waktu untuk melihat dia daripada yang lain tunjukkan injilnya itu ya dan selain itu untuk menunjukkan kepadanya bahwa sejak saat itu dia harus memiliki keyakinan karena penyangkalan telah disingkirkan dia menyerahkan kepresidenannya atas saudara-saudara dan dia tidak mengajukan penolakan atau mencela dia dengan apa yang telah lalu tetapi berkata jika kamu mencintaiku pimpinlah saudara-saudara dan ketiga kalinya dia memberinya perintah yang sama menunjukkan harga yang dia tetapkan presiden atas domba dombanya sendiri dan jika seseorang berkata bagaimana Yakobus menerima tata Yerusalem ini saya akan menjawab bahwa dia menunjuk orang ini Petrus guru bukan dari tata itu tetapi dari seluruh dunia dia Petrus menjadi dasar gereja untuk menunjukkan seorang pria yang adalah seorang nelayan yang lebih kokoh dari batuk karang manapun sementara seluruh dunia berperang dengannya Petrus bawa kepala para rasul yang pertama di gereja sahabat Kristus yang menerima wahyu bukan dari manusia tetapi dari Bapak Petrus ini dan ketika saya mengatakan Petrus maksud saya batuk karang yang tak terpatahkan dasar yang tak tergoyahkan rasul yang agung yang pertama dari para murid yang pertama dipanggil yang pertama untuk taat selain itu Yohanes Kristus Kristus Tomos banyak memberikan gelar kepada Petrus seperti para rasul pertama dasar gereja pemimpin paduan suara para rasul pangkalan tiang tiang kepala para rasul yang pertama di gereja dasar iman nelayan dunia dasar yang tak tergoyahkan rasul agung yang pertama dari para murid mulut para murid dan batuk karang yang tak terpecahkan itu gelar yang diberikan Petrus dari Yohanes Kristus Tomos sejarah gereja bukan dogma gereja bukan Romo Daniel Biantoro ini sejarah gereja Romo ini sejarah gereja Romo menyatakan Romo sejarah gereja menyatakan bahwa suksesor Petrus tidak hanya di Roma saja tetapi juga di Antioquia karena sebelum menjabat uskup di Roma Romo nah ini Romo Romo Daniel Biantoro sebelum menjabat uskup di Roma Romo Petrus adalah uskup di Antioquia Romo kita percaya bahwa Petrus adalah kepala para rasul dan saat Petrus meninggalkan Antioquia Romo Daniel Biantoro Petrus belum melepaskan jabatannya sebagai kepala para rasul atau pemimpin gereja universal Romo Daniel Biantoro meskipun ia mentabiskan penggantinya di keuskupan Antioquia di kota Romalah baru di kota Romalah baru ada suksesi apostolik kepimpinan universal gereja dari Petrus kepada Linus Romo bukan Linus yang pertama Romo Daniel Biantoro dan ini bukan dogma gereja katolik Romo ini sejarah gereja menyatakan loh Romo Petrus memberikan suksesi apostoliknya kepada Linus dan ke suksesor selanjutnya Romo nah dari hal inilah kita percaya bahwa uskup Roma sebagai pengganti Petrus memiliki supremasi atas para uskup dan patriark sebagai pengganti para rasul seperti halnya Petrus memiliki supremasi terhadap para rasul jelas ya Romo Daniel Biantoro di sini tidak mengatakan dogma Romo bukan sejarah gereja menyatakan Romo itu Ibu Ibu Bapak dan rekan-rekan sebagai contoh kita juga bisa melihat hal-hal berikut Ibu Bapak di gereja di Korintus ketika Paus Klemen pertama diminta mengurus masalah disput tata keuskupan Korintus padahal kan bisa bisa saja otoritas gereja di sana minta bantuan pada Rasul Yohanes bisa kan para patriark terdekat seperti Yerusalem atau Antioquia atau mungkin Konstantinopel atau Alexandria Ibu Bapak karena musibah dan musibah yang menimpa kami secara tiba-tiba dan berulang-ulang maka kami harus mengakui bahwa kami agak terlambat untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi perselisian di antara kamu kekasih dan terutama hasutan yang keji dan suci asing dan asing bagi kami orang-orang pilihan Allah yang telah dikobarkan oleh segelintir orang yang gegabah dan mementingkan diri sendiri terimalah nasihat kami dan Anda tidak akan menyesal jika ada orang yang tidak menaati hal-hal yang telah dikatakan olehnya Tuhan melalui kami yaitu bahwa Anda harus mengembalikan pemimpin Anda beritahu mereka bahwa mereka akan melibatkan diri mereka sendiri dalam pelanggaran dan dalam bayar yang tidak kecil kamu akan memberi kami sukacita dan kegembiraan jika menuruti apa yang kami tulis melalui roh kudus kamu akan mencabut keinginan jahat kecenduruan selalu diulang ulang terus masuk di konsili di sardika tadi sudah dibedah kita lanjut saja poin selanjutnya kita masuk pada pada buku yang menjawab skisma donatis sangat jelas ditekankan supremasi tata di rumah di kota Roma kursi uskup diberikan pertama kali kepada Petrus Petrus kursi uskup di kota Roma diberikan pertama kali kepada Petrus kursi di mana Petrus duduk sama yang menjadi kepala itulah sebabnya ia juga disebut kepas atau batu dari semua Rasul satu kursi di mana persatuan dipertahankan oleh semua para Rasul juga tidak berjalan sendiri-sendiri dan siapapun yang menganggap mendirikan kursi lain yang bertentangan dengan kursi tunggal itu pada kenyataannya menjadi skismatis dari orang berdosa ingat ingat kemudian asal usul kursi anda orang-orang di antara anda yang ingin mengklaim bagi diri anda sendiri gelar gereja suci terjawablah sudah terjawablah sudah santo hieronomius menekankan hal yang sama saya tidak mengikuti pemimpin selain kristus dan bergabung dalam persekutuan dengan siapapun kecuali berkat anda paus damasus pertama yaitu dengan kursi petrus saya tahu bahwa ini adalah batu karang yang diatasnya gereja telah dibangun siapapun yang memakan anak domba itu di luar rumah ini adalah profan siapapun yang tidak berada di dalam batrano akan binasa ketika banjir melanda santo hieronomius telah kata-kata ini anda akan mendapatkan sesuatu hal ibu bapak dan rekan-rekan pada konsili kalsedon tahun 451 uskup pasca sinus wali tata apostolik berdiri di tengah para bapak konsili dan berkata kami menerima arahan dari uskup roma yang paling diberkati dan apostolik paus leo pertama konsili kalsedon 451 masih mau dibantah masih dibantah ini yang merupakan kepala semua gereja yang petunjuknya mengatakan bahwa Dios korus tidak boleh duduk di majelis sekarang tetapi jika dia mencoba untuk mengambil tempat duduknya dia harus diusir perintah ini harus kita laksanakan kisah konsili sesi pertama tahun 451 sejarah siapa bilang dogma setelah membaca surat sebelumnya para uskup yang paling terhormat bersuruh ini adalah iman para bapak ini adalah iman para rasul jadi kita semua percaya demikianlah kepercayaan ortodoks anatema kepada dia yang tidak percaya demikian Petrus telah berbicara demikian melalui Leo mengapa Petrus dan Paulus yaitu para sokok guru jemaat ingin ke rumah karena itu adalah kendak Yesus sendiri tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ujung bumi menurut pembahaman orang dahulu atau para penulis Injil adalah Roma karena saat itu Roma adalah pusat imper imperiur Romawi metropolitan kota Megah dan jika Injil bisa sampai ke ujung bumi yaitu Roma maka miscaya agama Kristen akan mudah mencapai tempat-tempat lain di seluruh dunia pandangan penulis skala itu dan mungkin inilah yang memicu mulai retaknya gereja karena apa kekaisaran dibagi dua sehingga ada dua kota Roma yaitu Roma Outrom dan Konstantinopel New Rome tetapi apapun yang terjadi konsili Konstantinopel pertama menegaskan Roma adalah tata pertama kesurupan terang kesurupan banget ya guys ben rampung itu literasi yang keempat jelas ya literasi yang keempat kita akan bedah literasi yang kelima habis itu ke enam selesai saya akan menyampaikan daftar urutan paus 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 oke habis habis daftar paus kita bedah dogma itu apa toh gitu loh karena dikatakan dogma kok pemuka agama sampai gak tau dogma ya terlalu biasanya sih kalau sopir taunya doma pak dongkrak dongkrak kalau di timur itu dibilang doma itu doma sama dengan dongkrak dongkrak oke om coba om tolong dibacakan om itu sudah saya bentangkan om minta tolong om saya tak istirahat sebentar dikit om itu urutan paus om paus pertama om silahkan om lucifer help me om dibantu om terbaca gak om om lucifer om ya pak terbaca oke silahkan om oke plus tahunnya ya om plus tahunnya om oke ya paus pertama tahun 3033 6468 adalah rasul petrus paus kedua tahun 6468 atau 7679 santolinus paus ketiga tahun 79 7679 8891 santolinus kemudian nomor empatnya 20 26 April tahun 88 sampai 23 November tahun 99 santok Clemens pertama iya lanjut abad kedua om abad kedua sekarang abad kedua abad kedua paus ke enam 27 Oktober 105 sampai 3 Mei 115 Santo Aleksander santos nomor paus ke tujuh 3 Mei 115 sampai 3 April 125 santos Sixtus pertama paus ke delapan 3 April tahun 125 sampai 5 Januari tahun 136 santo teleforus paus ke sembilan 5 Januari 136 sampai 11 Januari 140 santohiginus ke sepuluh paus ke sepuluh uskup Roma ke sepuluh 11 Januari 140 sampai 11 Juli 155 santopius pertama paus ke sebelas 11 Juli 155 20 April tahun 166 santo anisetus uskup Roma ke sebelas ke dua belas 20 April 166 22 April tahun 174 santo soter paus ke tiga belas atau uskup Roma ke tiga belas 22 April tahun 174 26 Mei tahun 189 santo Eleuterius paus ke 14 26 Mei 189 sampai 28 Juli tahun 199 santo Victor 1 paus ke 15 28 Juli tahun 199 20 Desember tahun 217 santo Zeprinus oke abad ketiga om abad ketiga abad ketiga paus ke 16 20 Desember 200 tahun 217 sampai dengan 14 Oktober tahun 222 Santo Calixtus 1 kemudian tahun 2017 sampai 235 Santo Hippolytus kemudian ini mungkin yang gak ada ini mungkin ada peralian disini ya cuman catatannya kurang apa kurang lengkap sehingga kita tidak bisa mengambil itu tetapi bahwa ya biasa saja ya dalam perjalanan sejarah sudah cukup panjang ini ya ada saja catatan-catatan yang tidak tercatat tetapi lebih banyak yang tercatat oke paus ke 17 14 Oktober tahun 222 23 Mei tahun 230 Santo Urban 1 yes paus ke-18 21 Agustus tahun 230 28 September 235 Santo Pontian yes paus ke-19 21 November tahun 235 3 Januari tahun 236 Santo Anterus paus ke-20 10 Januari 236 20 Januari 250 Santo Fabian paus ke-21 6 Mart 251 25 Juni tahun 253 Santo Cornelius yes kemudian masih ya ini ke-21 oke sekarang paus yang ke-22 atau Super Roma yang ke-22 Juni 253 sampai 5 March 254 Santo Lucius 1 paus ke-23 25 Maret tahun 254 atau 2 Agustus 257 Santo Stephen pertama Uskup Roma ke-24 atau paus ke-24 30 Agustus 257 6 Agustus tahun 258 Santo Sixtus ke-2 paus ke-25 22 Juli tahun 259 26 Desember 268 Santo Dionysius cukup om cukup cukup ibu bapak ini saya ambil sampel kalau om 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 lucifer cukup ini kalau ibu bapak yang bukti saya scroll ya ini tertata ibu bapak ini abad ke-4 abad ke-3 aja sampai 29 uskup 29 paus ini abad ke-4 kita tertata rapi ibu bapak katolik tertata rapi datanya ini abad ke-5 tertata rapi kan ini gak akan saya keluarkan kan ada paman kita DKC keluarkan akhirnya saya keluarkan paman ini saya keluarkan paman kenapa saya scroll cepat gak mau dicontoh saya di screenshot screenshot aku untuk menanggapi ini ngelembur buat data sampai gak tidur kok karena biar teman awam kristen katol biar jelas gitu pertanggung jawaban iman moral ibu bapak ini abad ke-7 ini tak gas ya biar cepat ya lanjut ini abad ke-8 ini tertata rapi ini abad ke-9 ini kamu gak bisa screenshot tak scroll cepat soalnya enak-enak saja kamu screenshot abad ke-10 ini abad ke-10 ini jelas toh coba punya data komplet gak kamu ini udah masuk milenium ini abad ke-11 ini banyak ini waknya ini abad 12 ini ada peralian-peralian ini eh jangan terlalu lama dikace screenshot kamu nanti ini data penting ini abad 13 ini kamu cari di wikipedia di situs-situs itu banyak dibohongi kamu ini data akurat ini linknya mana dikace rahasia rahasia boleh kamu cari di internet kamu cari di internet itu banyak tipu muslihat ini abad 14 ini ini aku nyari buat nanggepi beliunya seorang imamat ortodok sampai lembur-lembur kamu malah protes-protes asa-sainaknya sendiri ini abad 15 ini aku bukannya mengeluh untuk menegaskan kamu aku gak mau mengeluh ini abad 15 ini ini abad 16 ini ada foto-fotonya itu semua ini abad 17 abad 18 abad 19 abad 20 coy abad 21 coy selesai sekian terima kasih tentang dogma ibu bapak sebuah pengajaran dari gereja yang sangat implisit maupun eksplisit dinyatakan oleh kitab suci atau tradisi suci ibu bapak yang dipercaya oleh umat beriman karena apa pemakluman agung atau wawenang mengajar yang biasa dari gereja agar sebuah pengajaran menjadi sebuah dogma kebenaran yang spesifik harus secara formal pernah dinyatakan dan diajarkan oleh gereja sebagai tambahan dogma adalah mengikat umat beriman oleh karena itu penerimaan dogma diperlukan untuk keselamatan itu dogma coi salah satu penjabarannya kita jabarkan lagi dari definisi ini ibu bapak maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang pertama dalam hal ini yaitu implicity atau eksplisiti berhubungan dengan kebenaran yang hendak dinyatakan disini ibu bapak para teolog membaginya menjadi tiga bagian kebenaran dinyatakan secara formal dan eksplisit kebenaran dinyatakan secara formal jika pembicara atau yang memberikan wahyu benar-benar secara jelas menyatakan untuk menyampaikan kebenaran tersebut dan menjamin pernyataan tersebut dengan otoritas pada saat pernyataan tersebut dinyatakan secara jelas dan dengan ekspresi kata-kata yang jelas maka ibu bapak kebenaran tersebut dinyatakan secara eksplisit itu yang A otoritas dalam hal ini bapak dapat berupa Tuhan yang memang mempunyai otoritas tertinggi dan dapat juga gereja katolik melalui apa melalui paus ketika berbicara sebagai ekskatedra konsili konsili dan juga magisterium gereja yang diberikan kuasa oleh Tuhan sendiri bisa di dokumen gerejanya katekismus gereja katolik nomor 88 contoh dari kategori ini adalah semua pernyataan di dalam doa aku percaya diprotes mana aku ngomong katekis ini tak perjelas katekismus dikacik katekis diperjelas jangan katekis oke katekis diprotes terus oke oke sebentar om luciper dimu dulu om biar gak gelontangan om sekarang B kebenaran yang dinyatakan secara formal namun tersirat ibu bapak secara tersirat terjadi kalau perkataan yang digunakan tidak terlalu jelas atau langsung oleh karena itu diperlukan suatu interpretasi yang baik sehingga tidak menyimpan dari kebenaran yang gak diomong ke yang gak disampai ke yang mau diungkapkan di dalam gereja katolik ibu bapak paus pada saat berbicara ex-katedra konsili-konsili dan magisterium gereja dipercaya untuk dapat menyatakan dan mengartikan kebenaran yang tersirat dengan benar contoh kebenaran dalam kategori ini misalkan transubstasi papal invalibility maria diangkat diangkat maria dikandung tanpa dosa di ll 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 yang ketiga kebenaran yang virtuali atau dinyatakan kebenaran yang tidak secara formal dijamin oleh perkataan dari pembicara, Ibu Bapak. Namun, suatu kebenaran yang disimpulkan dari kebenaran yang telah dinyatakan secara formal dan dalam prosesnya kebenaran yang virtual dapat menjadi kebenaran yang formal dan implisit. Kalau Magisterium Gereja menyatakan sebagai dogma. Kedua, ada tiga pilar kebenaran di dalam gereja katolik yang harus dipegang teguh, yaitu kitab suci, tradisi suci, Magisterium suci, atau kewenangan mengajar. Dan suatu kebenaran dinyatakan sebagai dogma, kalau secara formal telah dinyatakan sebagai dogma oleh gereja katolik. Namun, kebenaran tersebut harus mempunyai dasar kitab suci yang didukung dalam tradisi suci. Kemarin aku dengar salah satu-salah. Begitu ya, Pak Dekat, sih. Gimana? Ya, mesti begitu ya. Jadi di kitab suci harus didukung oleh tradisi suci. Kalau nggak ada tradisi, itu hayalan namanya. Nggak, nggak, nggak. Keliru. Kitab suci keliru sampai fatal itu. Kitab suci harus didukung dengan shola. Shola premium, shola pertama. Itu loh, camen salah itu shola premium. Gimana? Dekslide aja sekalian, kan? Ya, Dekslide, shola Dekslide. Lanjut. Oke, lanjut juga, Pak. Yang menentukan dogma, DKC. Ya, ada apa? Yang menentukan dogma, soko DKC. Oke, saya jawab ya. Segera, oke. Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 88 menuliskan sebagai berikut. Wawana yang mengajar gereja menggunakan secara penuh otoritas yang diterimanya dari Kristus apabila ia mendefinisikan dogma-dogma. artinya, apabila dalam satu bentuk yang mewajibkan umat Kristen dalam iman dan yang tidak dapat diktari kembali, ia mengajukan kebenaran-kebenaran yang tercantum di dalam wahyu ilahi atau secara mutlak berhubungan dengan kebenaran-kebenaran demikian. Dengan kata lain, wawana yang mengajar atau magisterium gereja diberi kuasa oleh Kristus untuk mengajar. Mata ayatan itu ayatnya itu. Dan dengan demikian, dapat mendefinisikan dogma. Dogma dapat diberikan melalui pernyataan agung atau Solomon Definition melalui paus ketika dia berbicara ex-cathedra dan juga dalam konsili umum atau general council maupun juga kewenangan mengajar biasa Ibu Bapak. Sekarang masuk dalam poin implikasi pada umat beriman terhadap dogma. Dalam poin implikasi pada umat beriman terhadap dogma Ibu Bapak, dogma adalah pernyataan tentang kebenaran yang dinyatakan secara resmi oleh gereja demi keselamatan umatnya Ibu Bapak. Dengan pernyataan resmi dari gereja, maka Ibu Bapak kita dapat yakin bahwa kebenaran yang dinyatakan adalah benar Ibu Bapak yang dapat bersumber pada Alkitab, tradisi suci maupun magisterium gereja di mana Ibu Bapak ketiganya tidak mungkin saling bertentangan. Karena apa sih? Karena Ibu Bapak kebenaran tidak mungkin saling bertentangan Ibu Bapak. Dan pada saat kita mengatakan kita beriman, maka kita percaya kepada otoritas yang menyatakannya. Dalam hal ini Ibu Bapak, otoritas kita bersumber, bersumber, bertumpu pada Tuhan dan gereja yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Oleh karena itu Ibu Bapak, iman yang benar adalah di mana kita taat akan kebenaran yang dinyatakan. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana, DKC? Semua kebenaran yang dinyatakan oleh gereja dan bukan setengah-setengah. Pada saat seseorang mengatakan bahwa dia setuju dengan dogma A, namun tidak setuju dengan dogma B, maka dia menempatkan dirinya lebih tinggi dari gereja yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak, pada saat dia yang telah dibaptis memilih-milih dogma atau kebenaran yang seharusnya dipercayainya, maka dia telah melakukan dosa atau heresi atau bidah, bidat. Kesulupan Ben, kesulupan aku Ben, kuasa. Disebut murtad kalau menolak semua iman kepercayaan kristiani dan disebut sekisma kalau menolak persatuan dengan paus. Tegas gak kia aku ngomong? Orang tegas, telingamu buntul gak? Implikasi pada umat beriman terhadap dogma tercantum juga pada Katekismus Gereja Katolik nomor 2089 mengatakan ketidakpercayaan berarti tidak menghiraukan kebenaran yang diwahyukan atau menolak dengan sengaja untuk menerimanya. disebut bidah kalau menyangkal atau meragukan dengan tegas suatu kebenaran yang sebenarnya harus diimani dengan sikap iman ilahi dan katolik. Sesudah penerimaan sakramen baptis disebut murtad kalau menyangkal iman kepercayaan kristiani secara menyeluruh disebut sekisma kalau menolak ketaklukan kepada Sri Paus atau persekutuan dengan anggota-anggota Gereja yang takluk kepadanya. Pedes kupingmu, Ben, pedes kupingmu. Dosa bidah atau heresi dapat dibagi menjadi dua. Dosa bidah yang pertama formal heresi dan material heresi. Disebut formal heresi kalau seseorang tahu secara pasti bahwa dia mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran Gereja dan orang tersebut tetap menolak pengajaran Gereja walaupun telah diterangkan secara baik akan kebenaran yang telah dinyatakan oleh Gereja. Sebaliknya, material heresi dilakukan kalau seseorang secara tidak sengaja mempercayai suatu hal yang bertentangan dengan pengajaran Gereja. namun setelah orang tersebut tahu apa yang diajarkan oleh Gereja secara benar maka dengan kerendahan hati dia mengubah apa yang dipercayainya sehingga sesuai dengan apa yang dipercaya oleh Gereja. Dari pengertian ini formal heresi adalah berbaya dan merupakan dosa berat karena membuat seseorang tidak mempunyai iman yang bersifat super natural namun iman yang berdasarkan pada pertimbangan pribadi asumsi nganggu pikirnya Dewi karang-karangan pikirannya Dewi daftar dogma menurut dokter Ludwig OTT dalam bukunya Fundamentals of Catholic Dogma silakan saya tunggu naik ini Om Om Lucifer tolong dibaca Om bahasa roh Om Om Yes Daftar dogma menurut Ludwig OTT dalam bukunya Fundamentals of Catholic Dogma Secara prinsip daftar ini mengambil semua pernyataan devide of faith di dalam buku Fundamentals of Catholic Dogma Berikut ini daftarnya The Unity and Trinity of God God the Creator God the Redeemer the Mother of the Redeemer God the Sanctifier Lanjut Secara prinsip Oke Nomor 6 The Catholic Church Nomor Sorry Nomor 7 The Communion of Saints Nomor 8 The Sacraments Nomor 9 Baptism Nomor 10 Confirmation Nomor 11 Holy Eucharist Nomor 12 Finance Nomor 13 Holy Orders Nomor 14 Matrimoni Nomor 15 Anointing the Seed 16 The Lasting Next Lanjut Sudah selesai Sudah selesai ternyata Sampai 16